Assalamualaikum selamat datang untuk video kali ini aku tidak akan membuat rajutan tapi disini aku akan bagikan tutorial cara menghitung rantai awal sebuah alas rajut karena masih banyak bertanya di kolom komentar gimana cara menghitung rantai awalnya disini aku buatkan video tersendirinya untuk rumusnya yang aku pakai ketika menentukan rantai awal untuk alas rajut oke sebelum kita masuk ke rumusnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dulu yang pertama adalah jenis benang rajut dan nomor rajut yang akan dipakai karena kedua hal ini bisa mempengaruhi hasil akhir dari rumus rantai awal kemudian yang kedua yaitu kita tentukan berapa ukuran alas yang akan kita buat dan berapa kelipatan tusukan dari pola rajutannya dan yang ketiga bikin sampel ukuran disini aku udah bikin sampelnya aku bikin single crochet bolak balik untuk jumlah single crochetnya dan berapa barisnya disupakan tadi dengan kebutuhan nah disini kalau kita mau bikin alasnya dalam bentuk single crochet berarti kita bikin sampelnya dalam bentuk single crochet kalau alas yang mau bikin dalam bentuk double crochet berarti sampelnya kita bikin double crochet dan begitu seterusnya disesuaikan dengan alas yang mau kita buat kemudian yang keempat untuk alasnya kalau kita mau bikin alasnya bentuk oval kita akan menentukan dulu pola alasnya karena nanti akan berpengaruh pada rumus rantai awal yang akan kita buat disini untuk pola alas ovalnya aku pakai seperti ini maaf tidak gambarnya kurang bagus ya ya kira-kira gambarnya seperti ini untuk pola alas ovalnya nah disini aku jelaskan lagi untuk rantai yang berwarna hitam ini adalah rantai dasar yaitu dimana jumlah tusuk single crochetnya tetap sama di kanan kirinya tidak ada penambahan sementara yang di kedua ujung ini yang berwarna ini ini adalah rantai dimana akan ada penambahan single crochet atau increase jadi tiap kita berganti baris jumlah single crochetnya akan bertambah disesuaikan dengan kelipatan di baris yang pertama nah disini aku cabarkan untuk jumlah single crochet increase di kedua ujung ini untuk baris yang pertama rumusnya adalah 3 single crochet dalam satu lubang jadi baris pertama ini 3 single crochet dalam satu lubang ini berarti totalnya dalam satu rantai ada 3 single crochet dan baris yang kedua rumusnya kita pakai 2 single crochet increase dalam satu lubang kita ulangi 3 kali sesuai dengan jumlah single crochet di baris pertama ini ada 1 2 2 single crochet dalam satu lubang kita ulangi 3 kali berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6 berarti baris yang kedua ada 6 single crochet dan baris yang ketiga rumusnya kita pakai 1 single crochet 2 single crochet increase artinya ada 1 2 3 ada 3 single crochet dan kita ulangi 3 kali berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 di baris ketiga ini ada 9 single crochet dan untuk yang baris keempat jumlah single crochet increasenya ini ada 12 baris kelima ada 15 dan begitu seterusnya jadi untuk setiap kita berganti baris ada penambahan jumlah single crochet kelipatan 3 sesuai dengan jumlah single crochet di baris yang pertama jadi kira-kira seperti ini cara menghitung jumlah single crochet di masing-masing ujung alas nah setelah ini kita akan mulai masuk ke rumus perhitungannya begini antara contoh perhitungannya sesuai dengan yang aku jelaskan di depan tadi yang poin pertama kita akan siapkan penangnya disini aku pakai penang polystar dan aku pakai terusnya aku pakai yang nomor 5 kemudian yang kedua poin kedua disini aku sudah siapkan ukuran alasnya dan berapa kelipatan motif dari pola rajot yang akan aku buat disini aku sudah siapkan 2 ukuran ukuran yang pertama aku pakai panjang 21 dan lebarnya aku pakai 4 cm dan kelipatan motifnya aku pakai yang 12 single crochet nah berikutnya kita akan buat sampel ukurannya untuk sampel yang pertama karena aku bikin kelipatannya 12 disini akan aku ukur untuk 12 single crochet itu ada berapa cm disini aku sudah buat ukuran single crochet pulak-pulak dan aku sudah beri tanda ini ada 12 single crochet disini dan kita ukur untuk 12 single crochet ini panjangnya adalah kira-kiranya adalah 6 cm jadi untuk 6 cm itu sama dengan 12 single crochet dan untuk lebarnya karena kita bikin lebarnya adalah 4 cm jadi disini kita akan ukur untuk 4 cm itu ada berapa baris jadi disini kita ukur dulu untuk 4 cm kita ukur dari bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 baris untuk 4 cm jadi untuk sampelnya untuk 6 cm itu sama dengan 12 single crochet sesuai dengan kelipatan motif dan lebarnya 4 cm sama dengan 8 baris sekarang kita masuk ke rumusnya untuk lebarnya ini kita bikin 2 yaitu dalam bentuk baris dan cm jadi untuk punus yang pertama kita hitung lebar dibagi 2 yaitu 8 baris kita bagi 2 hasilnya adalah 4 baris berarti untuk alas ini kita akan buat sebanyak 4 baris alas dan dalam bentuk cmnya kita bagi 2 juga 4 cm sesuai dengan lebar ini kita bagi 2 hasilnya adalah 2 cm berarti untuk 4 baris ini ukurannya adalah 2 cm nah berikutnya kita akan mengukur panjang rantai awalnya dalam cm panjang alas ini 21 cm ini kita kurangin hasil lebar cm kanan kiri berarti 21 cm kita kurangin 2 cm kita kurangin 2 cm hasilnya adalah 7 baris cm ini adalah panjang rantai awal cm kemudian berikutnya kita akan ukur untuk dalam bentuk rantainya itu panjang rantai dalam cm kita bagi sampel dalam cm dan kita kalikan sampel dalam single crochet berarti 17 kita bagi 6 sesuai dengan sampel ini dikalikan 12 yang disini 12 sc ini kita hitung 17 dibagi 6 dikali 12 hasilnya adalah 34 berarti jumlah rantainya adalah 34 rantai dan berikutnya kita akan hitung jumlah single crochet di baris akhir itu harus sama dengan kelipatan 12 sesuai dengan motif yang kita mau buat nah tadi karena kita akan bikinnya untuk alasnya sebanyak 4 baris berarti kita hitung untuk jumlah single crochet di baris keempat ini di bagian inggrisnya nah untuk baris yang keempat ini jumlah single crochet inggrisnya di bagian ujung kanan dan kirinya itu masing-masing adalah 12 sc berarti sini 12 sc di sini 12 sc untuk baris yang keempat sekarang kita masukkan ke rumusnya berarti 12 tambah 12 ditambah 34 rantai ditambah 34 rantai kita bikin 2 kali hasilnya adalah 92 nah sekarang kita hitung untuk 92 ini apakah masuk kelipatan 12 atau bukan kita hitung 92 dibagi 12 hasilnya adalah koma ini gak bisa kita pakai berarti kita harus bikin alternatif perhitungan lainnya kita ambil angka depannya yaitu 7 nah disini aku bikin 2 alternatif kelipatan 12 jadi yang pertama aku bikin 12 kali 7 kemudian yang kedua aku bikin 12 kali 8 nah disini kalau misalkan aku pakai yang pertama ini nanti hasil rantainya itu di bawah 34 jadi aku pakai yang kedua ini kita hitung 96 kita kurangin ini hasil single crochet nya 12 kali 12 adalah 72 dan kita bagi 2 hasilnya adalah 36 rantai ini adalah untuk rantai dasarnya saja jadi rantai dasar ini ini yang berwarna hitam ini ini adalah rantai dasar itu 36 rantai kita hitung tadi nah sekarang kita hitung jumlah rantai keseluruhannya berarti 36 rantai kita tambahkan 1 rantai kanan dan 1 rantai kiri berarti 36 ditambah 1 ditambah 1 karena kita pakai single crochet kita tambahkan lagi 1 rantai lagi totalnya adalah 39 rantai jadi kesimpulannya untuk alas ukuran 21 kali 4 cm dengan kelipatan motifnya 12 rantai awalnya kita bikin 39 rantai dan jumlah barisnya kita bikin sebanyak 4 baris nah ini aku sudah bikin alas ovalnya sesuai dengan rumus tadi yang berikutnya akan aku ukur kita akan ukur untuk panjangnya panjangnya ini kurang lebihnya sekitar 21 cm dan untuk liparnya ini kurang lebihnya sekitar 4 cm jadi hasil akhirnya itu sesuai dengan alas yang aku mau ukurannya dan jumlah single crochet clingnya juga sama dengan kelipatan 12 nah untuk ukuran yang kedua disini akan aku buat panjangnya 17 cm lebarnya adalah 3 cm dan kelipatan motifnya adalah 3 single crochet berikutnya kita akan buat sampel ukurannya untuk kelipatan 3 untuk 3 single crochet ini kita akan hitung panjangnya disini aku sudah beri tanda kita hitung 3 single crochet itu panjangnya berapa disini aku ukur ini untuk 3 single crochet hasilnya adalah 1,5 cm untuk panjangnya dan untuk lebarnya 3 cm itu kita hitung berapa baris untuk 3 cm ini kita mulai dari yang bawah sendiri ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 baris untuk 3 cm sekarang kita akan mulai masuk ke rumusnya sama seperti sebelumnya disini kita hitung lebarnya untuk baris dan cm pertama kita hitung 6 baris dibagi 2 hasilnya adalah 3 berarti untuk alas ukuran kedua ini kita bikin 3 baris kemudian berikutnya 3 cm kita bagi 2 hasilnya adalah 1,5 cm rumus berikutnya kita hitung panjang alas dikurangi lebar cm ini berarti 17 kita kurangi 1,5 kurangi 1,5 hasilnya adalah 14 cm kemudian berikutnya kita hitung panjang rantai cm dibagi sampel cm kita kali sampel sedang bentuk single crochet berarti 14 kita bagi 1,5 kalikan 3 hasilnya adalah 28 rantai berikutnya untuk jumlah single crochet akhir itu harus sama dengan kelipatan 3 nah untuk ukuran ini kita akan bikin 3 baris berarti kita hitung untuk jumlah single crochet inggrisnya di baris ketiga di kuda ujung ini hasilnya adalah 9 single crochet kanan kirinya ini kita masukkan ke rumus berarti 9 ditambah 9 ditambah 28 ditambah 28 hasilnya adalah 74 apakah termasuk kelipatan 3 disini kita hitung 74 dibagi 3 hasilnya koma berarti kita bagi alternatif lagi kita ambil angka yang terdepannya 24 berarti disini kita ambil kelipatan 3 3 x 24 dan 3 x 25 dan 3 x 26 kita bikin 3 alternatif kalau pakai yang pertama itu hasilnya di bawah 28 dan kalau pakai yang kedua kalau kita hitungkan kemasukan ke rumus ini hasilnya adalah koma yang tidak bisa kita pakai jadi kita pakai yang ketiga ini berarti 78 dikurangi 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 60 kita bagi 2 hasilnya adalah 30 rantai untuk rantai dasarnya jadi disini untuk rantai dasarnya kita dapatnya 30 rantai jadi untuk seluruh rantainya kita akan buat 30 rantai ditambah 1 kanan ditambah 1 kiri jadi seperti ini 30 tambah 1 tambah 1 dan karena kita pakai ini single crochet tambahkan 1 rantai lagi totalnya adalah 33 rantai jadi kesimpulannya untuk alas ukuran 17 x 3 dengan kelipatan motif 3 single crochet rantai awalnya adalah 33 rantai dan jumlah barisnya adalah 3 baris ini aku sudah siapkan alasnya aku bikin sesuai dengan rumus ini sekarang akan aku ukur untuk panjangnya untuk panjangnya ini kurang lebihnya sekitar 17 cm dan untuk lebarnya ini kurang lebihnya sekitar 3 cm sesuai dengan rumus yang tadi aku buat oke itu tadi rumus rantai awal alas racut oval yang biasa aku pakai semoga bisa kalian pahami dan jika masih ada yang bingung dengan rumus kali ini bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah nanti insya Allah karena aku buat terjawab semoga bermanfaat dan klik tambah like-nya jika kalian menyukai video tutorial kali ini terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi terima kasih telah menonton wassalamualaikum salam racut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati